Bapak boleh bertingkah hutang, Bapak boleh bertingkah punya hutang Yang bayar Allah Pak, nih Bapak saya sebut ya bahasanya nih Kalau mbaknya punya sakit, yang kasih sakit siapa ya? Allah, yang nyembuhin penyakitnya siapa ya? Allah, kalau mbaknya punya hutang, yang ngasih hutang siapa ya? Yang lunasin hutang siapa ya? Allah, nah Bapak merasa yang lunasin hutang Bapak Pertanyaannya apa? Bacain tuh, tepe aneh Ini, saya ada-ada-ada, ada lima nih Pertama, ekonomi lagi jero, baru terjual rumah untuk bayar hutang kemarin Udah jual rumah, hutang masih ada Masih ada itu Harusnya jual rumah, hutang lunas ya? Harusnya lunas Emang hutangnya tuh tinggal berapa? Kira-kira Kurang lebih 200 lagi Nah, tinggal hutang yang kemana nih, yang 200? Kesaudara Itu kesaudara Kesaudara Mas Jaminan ya? Iya, Mas Jaminan, itu kesaudara sepupu lah gitu Iya, iya, iya Kalau ke orang lain udah beres semua Iya, iya Tapi saya udah permisi juga sama saudara Permisinya juga? Iya Saya bilang, maaf, belum-belum bisa bayar hutang dulu tahun ini Oh, oke Saya udah-udah bicara sama dia Tadi apa? Jangan dipikirin dulu lagi Jangan dipikirin dulu Iya, kalau beliau jawabnya gini Oh, gak usah dipikirin Nah, berdua mikir Oh, enak Tapi tetap kan Namanya hutang tetap masih ada gitu di saya Gak bisa Jadi, Bapak boleh hutang Nanti yang lunasin bukan Bapak Yang lunasin Allah Amin Saya punya orang tua namanya Eyang Ibu saya Saya bahasa dan raksanya Namanggil ibu saya itu namanya Eyang Iya Jadi, saya punya ibu kandung namanya Eyang Iya Saya ditinggal, Papa saya meninggal Umur saya 3 tahun Iya Papa saya meninggal Sehingga saya punya orang tua ibu saya Eyang Iya Di usia saya 3 tahun Saya main bola Hmm Bolanya saya tenggang Kaca rumah tetangga saya pecah Hancur Iya Saya diomelin sama yang punya rumah Hmm Ditunjuk-tunjuk Hmm Saya bilang, sorry ya, Bos Gue yang mecahin Tapi yang ganti Ntar emak gue Eh, gak bisa Lu yang mesti ganti Sorry Karena ada emak gue Kalau gue gak ada emak gue Nanti yang ganti ada Allah Kenapa ibu, wah marah Bener lupa yang ganti kaca rumah tetangga saya yang hancur Ibu saya Ibu saya ganti Ibu saya manggil tukang Dibayar tukang Dibeliin kaca Bener lagi Hmm Sehingga yang punya rumah malu Hmm Bener juga nih anak kecil ya Hmm Yang mecahin anaknya Yang ganti emaknya Nah, Bapak boleh bertingkah hutang Bapak boleh bertingkah punya hutang Yang bayar Allah Pak Nih, Bapak saya sebut ya Bahasanya nih Kalau mbaknya punya sakit Yang kasih sakit siapa? Allah Yang nyembuhin penyakit siapa? Allah Kalau mbaknya punya hutang Yang kasih hutang siapa? Allah Yang lunasin hutang siapa? Allah Nah, Bapak Merasa yang lunasin hutang Bapak Sehingga Allah kata Allah Udah, biarin lagi Sisa tuh Akhirnya jadi Jangan Biarin aja yang lunasin Allah Pak Tenang aja Gak usah tuh Takut Bapak diancem Hmm Orang yang suka ngancam-ngancam Umurnya pendek Bapak boleh preksa deh Tidak ada orang yang ngancam-ngancam Umurnya panjang Bapak boleh cek Pasti umurnya pendek Pasti Kok tau sih? Karena pasien saya rata-rata Yang hobinya ngancam-ngancam Yang hobinya ngancam-ngancam Umurnya pada pendek Nah, makanya Bapak tenang aja Jadi kalau udah ngancam Santai aja Nah Kan udah bilang yang punya duit Bapak jangan mikir Nah, betul Bapak jangan mikir Iya Nah, sekarang tugas Bapaknya Satu Coba senang-senang sama istri Kedua Saya gak setuju Bapak usaha ini Usaha ini Usaha ini Gak setuju Karena Bapak udah 70 tahun Iya Karena Bapak udah pernah usaha catering Abis juga keliling tutang Iya Bapak udah pernah usaha catering Kejual juga ke rumah Iya Bapak pernah usaha-usaha Bapak udah pernah kerja Udah pernah lembur Udah jadi marketing Toh, sekarang juga Di hari tua ini keliling tutang Iya Kenapa ibu dan Bapak hari ini Yang dicari Jangan dunia Yang dicari Jangan duit Yang dicari Jangan kegiatan Tapi apa? Ridonya Allah Nah, apa tuh ridonya Allah? Usahain Sebelum ajar Bapak udah duduk di masjid Sebelum ajar Udah duduk disajadah Pake mukeran Sholatnya tepat waktu Mbak Diyakobriyanya dikerjain Pertama Kedua Paksain 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 Bapak Seperti Tamu-tamu RDI Yang kaya raya Tajir melindir Apa tuh? Dia melakukan apa? Satu Bangunnya harus jam 00 Abis bangun Bapak harus senyum 41 kali Bapak kalau di rumah Tidurnya bareng Gak sama istri? Bang Nah Nah, nanti kalau Bapak bangun Lihat tuh wajahnya istri Senyum dah 41 kali Si, wajah istri gue gak enak disenyumin Nah, Bapak senyum sama tembok Habis senyum nenek 41 kali 41 ya? Ya Habis senyum Bapak langsung Ke kamar mandi Mandi Habis mandi Bapak tahajud Habis tahajud Paksain Bapak baca Quran Habis baca Quran Paksain Bapak sebelum ajan subuh Bapak udah di masjid Dua rakan sebelum subuh Solah subuh Nah, kalau Bapak bangun kaya raya tajir merintir Bapak gak boleh tidur Sampai matahari terbi Kalau Bapak tidur Gak bisa kaya Gak bisa Gak Begitu Terserah Habis subuh gue boleh gaji nenek Boleh Pokoknya gak boleh tidur Cari kegiatan apa aja positif Begitu Next 10 miliar per bulan bersih Sarannya Sifat yang 18 Gak boleh ada Itu doang Ji Kalau gue pengen ikut multi level marketing Gue gak setuju Kok gak setuju Bapak mesti cari orang Mesti aktivitas Jangan Udah mesti cari ridonya Allah aja Nanti Allah mau kasih Bapak Duit 10 miliar Lewat mana aja Terserah Yang penting Baca Quran 12 news Yang penting tahajud Yang penting bangun jam 0-0 Senyum Mandi pagi Itu aja dulu Amin Kalau saya ingin tinggal kerja lagi Kenapa Ya kan Bapak udah pernah kerja Kelilik hutang di hari tua Bapak udah pernah punya perusahaan Kelilik hutang juga di hari tua Coba lakuin ini ilmu RBI Bikin Allah tajub Nanti Allah bikin tajub Bapak Gimana Allah mau bikin tajub Bapak Orang Bapak gak bikin tajub Allah Ada lagi Jangan pakai akalmu Akalmu jangan dipakai Kan punyanya itu ya Punyanya itu Udah nih Niat bayar hutang Niat untuk melunaskan hutang Ini namanya sudah ada aksi Tidak usah mikir lagi Kamu udah percaya sama Allah Ya Percaya sama Nabi Itu wujud percaya sama Sama Allah Tugasmu ngapain Nekmatin hidup Nekmatin hidup bagaimana Waktunya ke pasar Ke pasar Waktunya kerja Kerja Waktunya ngobrol sama teman Ngobrol sama teman Jangan mikir hutang lagi Kalau kamu masih mikir hutang lagi Berarti kamu gagal Gagalnya dimana Kamu gak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala Orang percaya Itu yakin Orang yakin Gak ragu Orang ragu Berarti tidak Yakin Maka kamu tidur dengan santai Istri nanya Mas hutang banyak kok tidur santai Kenapa Allah yang mau melunaskan Bukan saya Keren tuh Suami nanya ke istrinya Dik Hutangku banyak Kamu kok tidurmu Bisa nyenyak nih Gimana caranya Yang bagian melunaskan hutang Bukan saya mas Bukan kamu Yang melunaskan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang melunaskan Bukan kita Saat kita Mengikuti tahapan-tahapan Yang betul Kalau judulnya Allah yang tempat kita Bergantung Berarti yang beresin siapa Allah Kalau udah diberesin Allah Beres atau gak beres Beres Mestinya kita tenang Atau gak tenang Tenang Disini kalian makan Diberesin siapa Panetia Disini loh ya Jangan bicara Allah dulu ini Syariatnya yang dohir dulu Tadi kan semua sikap hati ya Dohirnya siapa Yang beresin makan Panetia Anda percaya sama panetia Gak mikir lagi gini Nanti makan siang ada Nggak ya Nanya panetia Panetia makan siang ada Nggak ya Panetia makan siang ada Nggak Panetia jawab Ruat Yang satu ini Suruh keluar saja Cari makan di luar Enggak usah diurusin Ruat Sudah disini Dibilang gratis Makan Minum Tidur Ya sudah Pasti disediakan Betul begitu kan Nah Allah Sudah jamin kamu di dunia Ini aku yang urus Selesai Tapi ikuti aturannya Aturannya apa Jangan minta tolong Sama yang lain Jangan bergantung pada yang lain Karena yang bisa Cuman aku Yang lain tidak Bisa Begitu kita Ngeyel Merasa bisa Dan menganggap yang lain Bisa Sama Allah Dipersilahkan Silahkan kamu minta tolong Sama yang lain Ruat Sama yang lain Hasilnya Glundung Dilunguk Dilosor Puyang Kepala pecah Ceduk-ceduk Tembok Duk-duk-duk Stres Stres Sampai disini jelas Simpel Nggak simpel Sampai disini jelas Sampai disini jelas Sampai disini jelas